Ini lagi untuk banner, stiker, untuk minuman, aku adus dan juga minuman-minuman kerencengan, nasi untuk sarapan tadi pagi, kemudian biaya vila, dan biaya makan malam ini. Semua keluarkan yang telah Allah memberikan, Allah telah berdedikasikan untuk klub ini, untuk komunitas ini, dan semoga ke depannya atau mungkin apa yang menjadi tujuan kita, hal lain bukan yang kita ingin bersenang-senang, tapi yang paling penting adalah semoga silaturahmi ini senantiasa tetap terjaga, itu yang paling penting bagi kita semua. Dan karena temanya Family Gathering, maka tidak ada halangan bagi kita semua yang memiliki pasangan, atau mungkin calon pasangan, atau mungkin yang sudah berkeluarga untuk dibawa kepada agenda ini, itu tidak masalah. Kemudian, gini om-om semua, hanya sekedar sharing ya, seperti yang kita agendakan bahwa rencananya malam ini itu kan kita mau ada agenda beberapa ya, untuk Family Gathering ini. Pertama kita ada foto pre-weddingnya si Bowo dan videonya segala macemnya, yang kedua ada pelantikan member, yang ketiga ada Mubes yang keempat. Cuman, kodol Allah ya, beberapa ada suatu halangan yang juga takdir berkata lain, pertama kali dari wakil ketua kita berhalangan izin karena ada urusan pekerjaan yang tidak bisa ditunda. Beliau pamit doang di siang harinya. Kemudian, menyusul di sore harinya, ibu daripada ketua kita juga sedang diberi cobaan berupa sakit, dan kata ketua kita juga baru kali ini, beliau ibunya itu meminta untuk beliau pulang dengan sedikit terharu dan menangis. Jadi, mau gak mau, ya karena ini urusan orang tua ya, yang menjadi prioritas utama, jadi kita persilakan beliau untuk beliau. Akhirnya beberapa agenda kita, ada dua yang batal pada hari ini, di hari Sabtu khususnya. Yang pertama, agenda pelantikan calon member. Yang kedua, agenda mubes. Nah, kapan waktu yang terbaik? Ya, waktu yang terbaik adalah ketika mereka sudah ada maksudnya gitu. Yang sudah ngukul semua minimal, ada ketua dan wakilnya. Bagi saya itu hal yang paling etis gitu loh. Sekalipun, di sini sudah ada orang-orang penting di NCR, seperti ada Om Dian sebagai pembina satu. Kemudian, dua penasihat kita juga sudah hadir. Ada Om Anwar dan juga Om Ismail, Alhamdulillah, yang sudah menyempatkan waktunya. Dan kepada teman-teman kita semua yang sudah mau meluangkan waktunya dan menterinya untuk hadir di gathering kali ini. Sebenarnya, relax aja, forum ini tuh gak terlalu formal atau segala macamnya. Kemudian, hal kedua yang saya ingin sampaikan setelah agenda adalah terkait masalah transparansi keuangan. Seperti yang kita sampaikan sebelumnya, untuk teman-teman yang ikut, dikenakan biaya Rp150.000 ya. Itu sudah termasuk kaos. Kemudian, untuk yang partisipan, yang mendapat kaos itu dikenakan beban biaya Rp100.000 dan apabila partisipan saja, dikenakan biaya Rp50.000. Ya, alhamdulillah ya teman-teman semua yang di sini, kita apresiasikan semua membayarkan dengan biaya yang lunas. Dan ada beberapa juga tekan-tekan kita yang Allah berikan kelebihan rezeki, dia juga memberikan kelebihan rezekinya untuk forum kita kali ini beri. Ya, barulah Fik, kepada teman-teman semua atas rezekinya, semoga Allah memberikan selalu kembali 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 kembali. Intinya, setelah ditotal semua untuk pembayarannya, saya tidak masuk ke hal yang terperinci, minimal untuk masuk cash flow-nya saja untuk pemasukan dari teman-teman yang bayar, Dari itu Rp150.000, di bawah Rp100.000, di bawah Rp50.000, dan juga di atas nominal Rp150.000. Itu totalnya ada Rp4.315.000. Kemudian, dikeluarkan untuk keperluannya, ini mungkin agak terperinci, untuk pengeluarannya ada, kita beli kaos ya, 33 piece kaos, itu 1.65.000. Nah, itu kemudian, kita beli lagi untuk banner, stiker, untuk minuman, akuadus, dan juga minuman-minuman kerencengan, nasi udhuk sarapan tadi pagi, kemudian biaya villa, dan biaya makan malam ini, itu total ada sekitar Rp4.399.000. Dan untuk cash flow kita, bisa dibilang minus, tapi sekitar Rp84.000.000 saja, gitu-gitu, enggak masalah. Alhamdulillahnya seperti itu. Nah, dan sebenarnya, bisa dibilang untuk family gathering kali ini, syukurnya itu, bisa dibilang, dengan biaya yang sama, kayak touring sebelumnya, tapi kita bisa dapat fasilitas, pertama, kaos. Yang kedua, kita masih bisa dapat makan. Nah, hanya seperti itu, beda sama kayak touring sebelumnya. Nah, kalau touring sebelumnya itu kan, beban biaya kita sama aja, Rp150.000, ya. Tapi kita enggak dapat kaos, makan pun kita masih ngecerik sendiri, ya. Bahkan yang sebelumnya, kita masih PT-PT lagi, kan. Nah, mungkin yang akan kita pikirkan malam ini adalah untuk besok paginya, terserah teman-teman. Besok paginya itu, apakah kita mau makan seperti ini, kita serahkan kepada pemilik villa, atau kita mau nyari sendiri-sendiri, itu terserah. Itu balik ke teman-teman semua. Mungkin dengan keterbatasan biaya, atau bisa dibilang kekurangan biaya, walaupun memang kita mau menu seperti ini, kita akan ngecek lagi minimal satu orang Rp10.000 aja, seperti itu. Karena gini, yang saya suka, atau mungkin Alhamdulillahnya, tentuan daripada pemilik villa adalah, di sini itu enggak mematok satu orang berapa, gitu. Misalkan kalau di villa-villian lain kan, satu anak, perlukan Rp30.000, Rp20.000, dikali berapa banyaknya anak. Kalau di sini enggak, bahasa kasarnya, lu punya duit berapa, gitu. Gua bikinin, gitu. Kayak tadi siang, bapaknya bilang, untuk menu yang sayur asem, menu tadi siang lah, ayam, sama ikan, sama sambal itu Rp30.000, dan itu akhirnya masih lebih banyak. Malam ini, tadi saya kasih Rp250.000 doang, pokoknya sebisa mungkin bisa bikin seperti itu. Tapi jangan sampai membebankan si bapaknya itu. Dibikinlah seperti tadi, telur sama sayur-sayuran anak pembina. Nah, untuk pagi terserah, gitu. Apakah mau lebih sedikit lagi, ataukah mau teman-teman nyari sendiri, gitu loh. Itu saya berikan ke forum lagi. Enaknya seperti apa. Karena, untuk nanti pagi pun juga kita enggak tahu kepulangan kita seperti apa. Dan mungkin akan kita bahas juga kali enaknya ya. Apakah kita mau bareng-bareng, ataukah mungkin ada beberapa orang juga yang punya agenda yang tidak bisa ditinggalkan di waktu paginya, seperti itu. Ya, itu kan akan menyangkut masalah biaya makan lagi. Itu sebenarnya. Ya, itu sih. Apakah mau diomong ke forum ini, atau gimana? Forum aja. Kalau nasi goreng, sebenarnya secepek gue juga udah dapet ya. Mudah-mudahan ya. Gimana om, ya? Silahkan. Oh, tadi pada beli ini ya? Oh, apa kita kasih bahan ya? Pak, kasih biaya sekian. Ini bahan juga sekian. Silahkan mau diantai di channel ini. Apa gimana? Gimana, gimana? Gimana, gimana om, pak? Oke, oke. Terima kasih om, ayo, atas masukannya. Oh, iya. Kalau bisa, diskusi kali ini enggak cuma satu arah ya, tapi kalau bisa TikTok gitu loh. Kalau ada yang mau disampaikan. Kalau ini, lah. Ini. Oh, bukan. Ini juga begini. Gampang. Kayaknya orang kremil. Gue udah jaga-jaga. Lagi ini. Banyak om, gak cinta situ om. Takutnya nanti kita, kita udah datangnya bareng. Masa udah pulangnya kita itu nanti kacau. Ya kalau memang ada yang mau pulang, ya dimonggo mungkin kan. Ya, syukur-syukur nanti barengan lah gitu kan. Kalau ya ada memang keperluan mendadak yang bener-bener tidak bisa ditunda, ya mungkin seperti kayak om Atok gitu kan ya. Ya mungkin tidak jadi masalah lah gitu kan. Kalau bisa, check out jam 7. Kalau mau sarapan, kita di Bukit Pelangi. Di Sarapan lah gitu ya. Bukit Pelangi, udah pada teper dulu lah. Di Bukit Pelangi, udah pada masuk angin. Jam 7 udah pada gigi. Bungutnya masuk angin. Jam 8 ke jam 9. Ya, kayak gini. Ini aja, ini kan kalau untuk sarapan ya. Ini kasih aja suruh masak malah mie goreng. Makanya gue bilang tadi gitu. Kita ngasih dulu misalnya cebar-cebar nih. Apa mau kasih nasi goreng. Iya pak, ini saya bahan dari saya. Terus ada tambahan sedikit. Terus ada apa-apa jadi apa gitu. Omelette kek apa mau bikin apa kek ya. Nasi-nasi mie kek. Apa jimpangnya. Oke, nah pertama kali nih ada masukan dari Om Ma'il. Besok mohonnya barang-barang baliknya pagi. Seperti biasa kita touring lah ya. Gitu mohonnya sekitar, Eh setelah sarapan lah mohonnya. Sekitar jam 7 terus setengah 8. Cuman ada beberapa rekan kita juga yang mohon maaf tidak bisa ikut sampai jam setengah 8. Misalnya Om Bian udah pasti Om Bian fix. Nah itu gimana Om Bian? Gimana ya? Gimana ya? Gak lupa 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 lupa. Tapi gak... Gak usah dibangunin. Gak lupa 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 lupa. Nah oke pertama Om Bian. Iya jadi... Tadi lama orang sekarang tinggal. Oh. Cor pas udah balik gak jadi Om Bian. Udah ada fotografernya. Iya Pak Bian. Iya Pak Bian. Bapak kan. Oh gitu. Berarti makanya belum Om Bian aja. Iya Pak Bian. 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 Karena dia jam 9 ada, ada iparnya lamaran ya Om Bian ya. Iya dan juga mendadak. Karena sebelumnya itu dikasih, gak ada info ya Om Bian ya. Hah? Sebelumnya gak ada info untuk fotografi ya. Baru tadi doang. Saya sebenarnya bukan masalah itu. Tapi... Saya sebenarnya sakit. Saya sebenarnya sebenarnya gak penuhi-penuhi malah ya. Itu banget masalahnya apa sih? Kamis. Karena saya belum bersakit. Mungkin ini gue ada perempuan sama kemarin. Mungkin lagi udah. Mali-mali. Di setiap hari ya. Pas jam 8 malam. Saya buang anak saya semua sakit. Lalu udah anak saya belum bersakit. Dua hari sebelumnya. Masih muntah-muntah. Dua hari sebelumnya. Dua hari sebelumnya. Dua hari sebelumnya. Pas bulan rumah sakit. Malam itu masih muntah lagi. Dua hari. 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 Dua hari sebuah. Dua hari. Dua hari. Dua hari. Dua hari. kalau berhenti mending bahaya itu saya baru pagi pagi kan cuma pagi saya tahu lagi gimana pas sore-sore saya katanya walaupun bini juga biasanya bini saya jalan mengeperangannya baru kali itu doang jadi saya bilang sabtu ini bulan cuma tadi saya dengar anaknya berhenti lagi jadi ya kalau dijanji saya bilang pagi aja saya pulang cuma tadi adiknya bini tamaran tuku barbe katanya barbe itu mertua acara jam 10 pagi maksudnya temen-temen semua ya kalau mau kita pulang jam 6 jam 10 pagi maksudnya gue sih ngelirin motor saya bagi ya gak ada saya tadi buka yang mau terakhir merah sebenarnya apa-apa-apa lagi kalau nyebar apa lagi nih yang kembali sama umpian ini nah ini tadi juga dari dari mba hirta katanya mulik-mulik dikatanya abis subuh nih laki-laki 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 jadi gimana abis-abis subuh juga nah kalau misalnya abis subuh mungkin bisa nemenin om Dian tapi kalaupun memang tadi ya denger suara dari om Anwar sama om Ali kalaupun memang Jarwo gak bisa nemenin om Dian mungkin dibarangin aja semuanya jam 6 kali mungkin gitu mungkinan ya mau gak mau berarti aku kalau emang kita mau sarapan aku majuin abis subuh udah siapin sarapan nah itu gitu boleh bisa ya ya bisa lah ya bisa lah nanti kita beli nasi makan aja jangan aja jangan aja kita makan nasi ya oke ini cuman ini cuman masukan dari om Mail om Anwar sama om Ali boleh-boleh semua itu tergantung dari mata kita kita udah nisyan pasti ujungnya ke situ nanti jangan gak yakin kalau di poncak itu gak yakin kan gak tebak masih di situ oh hukupan namanya jangan saling tinggal berita iya sih kalau nain keluar gimana keb gimana keb kaptin tuh ya jam 9 lah maksudnya bawa jam 9 lah kalau emang udah klik ya biasanya mau itu mata nah itu dia om Jorgo ya kalau kita emang lihat dari om Jorgo jangan kebanyakan jangan barang kalau yang emang mau pulang-pulang ya monggo kalau emang emang belakang kita kan masih sampai jam 12 ya jadi kalau bisa sabar saya itu ya kalau memang yang pagi ya nanti sekalian kawal om Dian lah gitu kelihatan juga motornya ya di motor tapi kalau yang pagi usahakan bareng lah berarti kalau yang pagi-pagi sekalian kalau yang enggak yaudah jam 9 sekalian bareng lah sebenarnya kita aja sebenarnya kita aja mungkin kalau masalah itu sih saya om berenang ya terserah cuman kan takutnya ngansuk ya bener udah namanya tidur tidur mau bensin enggak lah tapi kalau dia duduk mau bensin di diri kayak tadi kalau dia tidur mau bensin ngeleng masjid nah jadi mungkin kalau yang memang mau pulang pulang gak usahakan bareng om Dian malah lagi wok gitu kalau saya kan bau kunci oh iya om Denny kalau masalah tewo 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 besok masalah makan masalah makan teko kaca besok pagi aja menurut saya orangnya sebegian enggak tahu nih yang mana-mana juga di mana-mana 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 masalah 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 kami mau bajir ini om banyak banget ya kurang ngikutin maksudnya di mana-mana muka tinggi wuuuuh wang nih 24 volt emang tapi wang 9 volt emang pulang pulang deh rumahnya emang 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 Sebenarnya sih memang menempatan-menempatan Sebenarnya daripada masing-masing Masing-masing itu Kalau kita satu orang aja Kalau 20 itu bisa habis Jadi gimana ini masalah makan kita besok Sebelum makan yang fix pulang pagi Selain Om Dian siapa? Deni Ya udah pasti Dia bilang gak tau-gak tau cabut Kalau menjaruh sebangunnya Iya Orang mancing aja jam 5 Jadi gitu mungkin Om Dian sama Pagi juga Berarti Om Ali pagi juga Tapi Om Iyas bawa mobil ya katanya Oh bu motor Oh malam ini malahan Oh malam ini malahan Nanti begini KomÄ aproveite Masih haram Masih haram Tidak mengapa lagi? Hahaha 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 Oke berarti Tiga orang ya pagi malam ini satu Berarti tiga orang Empat orang sama Ilyas Nah berarti Masalah makan tuh gimana nih pengen Eh bareng-bareng ya Menurut penasehat gimana om? Masalah makan om? Hahaha 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 Gitu aja kok repot Hahaha Hanya kan sehingga beberapa orang Mungkin sedikit Nekok aja Nah dimana nih masalahnya Jadi kalo menurut saya Nekok aja sambil pulang sambil wisata mungkin Mungkinnya Jadi intinya makan makan sendiri Masing-masingannya Iya Iya Ini kalo mau masak ini ada Mau ubat ganjuran dulu ya? Ntar pampir di tempat Belanja-belanja Cimori Cimori Yang mau mampir kemana sih biar Biar Lagi nanti buat besok yang Yang megang jaru aja kali ya? Eh jaru ada gini ya? Kami mau pulang Kami mau pulang lagi Lagi Dia terturin kayak gitu pasti dateng Telat mas Contoh yang kemarin saya mau kasih Saya baru tanggung jawab yang maksudnya Lu butuh ke siapa? Ngomong ke siapa? Yang kemarin kita bahas di Oh Contoh kayak kemarin mah Nah ini kan ibarat kata Kalian udah jauh dari tahun jauh dari Harus sama tanggung jawabnya Lagi pada tahun jauh dari tahun jauh dari tahun jauh dari tahun jauh dari tahun jauh Nah ini yang begini gitu kan Banyak 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 Orang bayar Ini dia kan Banyak Berusaha sama Orang Pasaran Buang 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 Ada Banyak Oh Cinta Bagaimana Belum Jadi Ya Baling Gila Kita Banya Ketua Kita kalau bisa yang berpengalaman juga yang berpengalaman juga gitu ya jadi memang nanti ketika dia tuh sudah benar-benar jadi ketua dia sudah bisa tetap-tetap gitu ya ya jadi kan soalnya kan seorang ketua itu kan memang